Intro Pasca terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat Tepatnya ada 4 desa di Kecamatan Sukajaya yang terkena musibah longsor, salah satunya desa Sukamuli Sehingga membuat para donatur dan relawan berdatangan untuk menyalurkan bantuan Seperti halnya Ormas BBR Jona 3 yang dipimpin langsung oleh Wadadeng selaku Ketua BBR Jona 3 Dan didampingi oleh Sekjen BBR Jona 3 Papin serta beberapa anggota BBR lainnya Dan juga Bunda Nani selaku Ketua Yesan Siliasi Megamendung yang ikut dalam rombongan Senin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Rombongan BBR berangkat ke lokasi korban bencana longsor di desa Sukamuli, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ada pun bantuan yang diberikan Ormas BBR ini Antara lain makanan ringan, minuman mineral, obat-obatan, serta beberapa karung baju yang masih layak pakai Setibanya di posko penanggulangan bencana longsor Rombongan Ormas BBR yang menggunakan 4 mobil dan 2 unit motor ini Disambut hangat oleh Kepala Desa Sukamuli dan juga warga yang terkena dampak longsor Secara simbolis Wadadeng selaku Ketua BBR Jona 3 Langsung memberikan bantuan kepada korban longsor yang diterima oleh Kepala Desa Sukamuli, Rukman Soman Menurut keterangan Rukman, jumlah rumah yang rusak total di wilayahnya ada 9 Sedangkan jumlah keseluruhan rumah yang terkena longsor ada 129 rumah Ia bersyukur dalam kejadian bencana longsor tersebut tidak sampai menelan korban jiwa Namun ada 4 orang korban berat dan 1 orang korban ringan Dan saat ini tengah dirawat DRS WD Lewiliang Selain itu Rukman mengatakan akses jalan menuju kampung Citiwu Dusun II masih tertutup longsor Sehingga proses evakuasi korban harus melewati persawahan Ia juga mengatakan bantuan yang saat ini diperlukan Antara lain sembako, pakaian dalam wanita, pakaian dalam laki-laki Dan kebutuhan anak-anak seperti susu, pampers, dan peralatan sekolah Dampak total rusak total rumah Harapan saya untuk bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman Alhamdulillah, tapi memang kami sedang merencanakan tahun ini Merelokasi 80 kakak tadinya Karena ada kejadian begini Ada satu kampung disitu rusak total yang berarti nampak Kurang lebih 100 kakak yang harus direlokasi Saya sangat berterima kasih kepada kepedulian dari rekan-rekan anggota BBR Yang telah membantu warga kami di desa Soekomun Yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami yang sedang terkena musibah Dan semoga kepedulian rekan-rekan dari BBR ini Mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Alhamdulillah, berkat berjasa Yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa Soekomun Kebetulan kami dari keluarga besar Jena Tiga Sama Bunda Nani, Salpapapin, Sasekion, Sama Korowil, Cigombong Terus juga ada rekanan dari John Rampat Alhamdulillah Kita bisa selaturahmi sambil membawa sedikit untuk mengobati Walaupun kami dari Bogor capek tapi terobati Alhamdulillah Alhamdulillah kami selaku BBR BBR selama ini memang yang bergerak nyata Tanpa kita menunggu bencana kita memang eksis di kegiatan sosial Apalagi dengan adanya bencana ya kita harus lebih eksis lagi Terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang luar biasa perjuangannya dalam penggalangan dana Bahkan sampai ke tempat yang dituju dan tempat sasaran Itu aja mudah-mudahan ke depan BBR lebih eksis lagi untuk kegiatan sosial Ini adalah sebuah catatan ya Buat BBR khususnya zona 3 dan juga zona yang lain Yang mana kita langsung tinjau ke lokasi Apa yang kita seluruhkan dan apa yang kita bantukan Alhamdulillah diterima langsung sama kepala desanya langsung dan juga kita ketemu dengan pak camatnya juga Alhamdulillah seluruhkan ini langsung beliau yang akan menyeluruhkan kepada korban Yang mana dengan torkolidir sangat terapi Terima kasih kepada rekan-rekan semua BBR khususnya zona 3 dan juga umumnya BBR Benteng Bogor Raya BBR, 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 BBR Dari Desa Sukamuli, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Palapati Binyus menggabarkan Terima kasih